Loncang ke TKP, siap, 86 Selamat malam Ibu, bisa menepin Selanjutnya kami menemukan seorang pengendara sepeda motor, ibu-ibu Dia tidak menggunakan helm Suaminya di mana Ibu? Itu lagi ditangkap, aku tahu yang dia lihat di sini, makanya mau lihat dia Iya, di sebelah mana? Nggak tahu, ini korban setel Ya, coba ditelepon dulu Ibu, menjamatin dulu Tidak, jangan dimasukin itu untuk saya Itu ameh ya, dia mau menolong suaminya, tapi dia pun juga tidak menggunakan helm Tapi ibunya sendiri kok nggak pakai helm? Masa kan di belakang sini, dia dekat Iya, walaupun dekat, ibu pakai helm harusnya Ibunya pun sibuk menelpon suaminya Posisinya di mana, posisinya di mana, posisinya di mana Saya juga ini ditangkap sama ibu polisi Halo, ini bang, aku lagi di sini juga lagi dipegang Iya maksudku bang, sini dulu bang Di mana bang? Di mana sih? Oh itu, itu dulu, itu dulu Itu katanya di sini Ya udah coba ibu, di mana, di mana? Yuk kita ikutin Malam ibu, pak Aduh bapak suaminya ya pak Kenapa ibunya? Iya, saya kaget ditelpon sama dia Ini kan itu kan adik saya juga Sudah jelas bapak, peraturannya di undang-undang kami Kalau pengendara sepeda motor itu wajib menggunakan helm Mau malam, mau pagi pun Karena bapak kecelakaan itu tidak tahu waktu pak Dini hari pun bapak bisa Terjadi apa-apa kan ibu? Aku nggak mau tanda tangan Oh iya, silahkan kalau tidak mau tanda tangan Karena nanti bapak disidangkan Berarti kan bapak tidak mengakui kesalahan bapak Nanti bisa langsung dipersidangkan bapak bisa selesaikan Oke, mau dipersidangkan Iya Oke Mau dibakar juga mau di ini Motor saya nggak apa-apa Mau saya tinggalin sekarang motor saya, oke Silahkan saja Bapaknya ini tidak terima karena dia tidak menggunakan helm Cuma helm kok ditilang Di lalu malam Jam 2 malam, jam 3 malam Iya Gara-gara nggak pakai helm ya Iya Oke, siap Ayo udah Ayo kita disim Sim Mana simnya? Simnya kan kami tilang Yang dibawa simnya Tapi nanti bapak Nggak bisa lagi besok saya bawa kendaraan untuk siang apa-apa malam Bisa bapak Nggak ada sim saya Gini bapak Ini kan bapak hari Jumat, tanggal berapa Nanti bapak tunjukin saja Bapak bisa gunakan motor Itu nggak bisa untuk jaminan untuk berkendaraan Bukan, karena bapak melakukan pelanggaran Bapak tunjukin aja surat hilangnya Sampai nanti bapak selesaikan sidangnya Baru bapak bisa kembali bisa nerima simnya lagi Sudah selesai Ya kan waktunya Artinya saya nggak dapat duit lagi Untuk ngasih makan Sebenernya berapa menit sih pak? Sebenernya tadi berapa menit kita lakuin? Lebih setengah jam? Lebih setengah jam Kenapa bisa lama seperti itu? Apakah ada argumen lain dari bapak? Tepat tugas kami? Dan saya juga sempat mendekat sama bapak tersebut Saya cium baunya Kayaknya sih memang dia mabuk Makanya dia cukup ngelantur banyak Apakah bapak minum? Hah? Bukan masalah minum ya Padahal mau kerja itu mbak Bapak minum? Bukan masalah minum ya Saya bisa tahu Bapak minum Jadi gini aja Udah Yaitulah kesalahan dan kelalaian Dari kami pengendaraan sepeda motor Iya Mau, 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 untuk, untuk, untuk Ibu, bisa yuk Iya Iya, iya mbak Iya, dan ibu juga tolong ingatkan suaminya Kalau mengendarai sepeda motor Jangan minum minuman keras ya ibu Jadi sebagian besar pelanggar yang kami temuin Pada malam hari ini Mereka mengkonsumsi alkohol Saat berkendara sepeda motor Dan ini sangat disayangkan sekali Karena harusnya kita mengendarakan sepeda motor itu harus memiliki fisik yang prima Saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Salam dari polisi lalu lintas Republik Indonesia Tolong sayangi nyawa Anda Dengan tertib berkendara di jalan raya